Rumah Makan Gratis Ciyang Sana Sesuai dengan namanya, rumah makan ini mengusung konsep makan gratis sepuasnya tanpa syarat. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh makan, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Mulai dari pemulung, tukang ojek, supir angkot, anak-anak panti asuhan, hingga pengusaha, semua diterima dengan baik di rumah makan ini. Ide rumah makan gratis ini diperkarsai oleh Aditya Prayoga sejak 2 tahun lalu. Awalnya, ia hanya memiliki keinginan sederhana membagikan makanan pada kaum duafa dan lansia. Meski awalnya sempat ragu, kini Aditya justru sangat bahagia, karena keberadaan rumah makan ini menjadi ladang berkah baginya dan bagi orang-orang di sekitarnya. So, basically kalau saya lapar dan lagi tepat ada di jalan sana, saya bisa masuk ke sana dan saya bisa ngambil apapun yang saya mau. Apapun yang saya mau dan saya nggak bayar. I still don't get it gimana caranya dan mereka untungnya dari mana, karena ini boleh siapapun dan nggak bayar. Saya undang yang punya, ini adalah Aditya Prayoga. Mas Adil, apa kabar? Jadi ini ceritanya boleh ngambil apapun? Boleh. Apapun? Apapun. Siapapun? Siapapun sepuasnya. Siapapun boleh ngambil apapun sepuasnya. Dan gimana caranya siapapun ngambil apapun sepuasnya, bro? Gue ngambil dulu ya, bro. Sambil dijelasin, bro. Gimana caranya, bro? Ya ambil aja apa yang dia mau, misalkan ada ayam, ada ikan, ya seadanya gitu. Pokoknya yang ada di sana boleh ngambil? Boleh. Oke. Oke, terus kalau misalnya ini gue ambil nih ya, gue nggak bayar? Nggak. Atau gini, ada misalnya bayarnya bebas tapi bayar gitu? Nggak, nggak bayar sama sekali. Sama sekali? Sama sekali nggak. Ini ada hari-hari khusus? Setiap hari. Kecuali kalau misalkan saya sakit, atau Sabtu minggu, kadang-kadang kan ya istri minta ngajak jalan-jalan, saya tutup dulu gitu. Oke, oke. Bisa berapa orang? Ya, setiap hari kan kita menyediakan itu nggak tentu. Dulu, waktu pertama kali kita membangun rumah makan gratis, itu cuma 50 porsi. Sekarang? Sekarang udah 100 lebih. Udah 100? Tunggu, 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 bentar sekali lagi. Gue masih nggak yakin. Siapapun ya? Siapapun ya? Siapapun. Oke. Nggak ada embel-embel bayar berapapun seikhlasnya? Nggak ada. Nggak ada syarat apapun? Nggak ada, tanpa syarat. Tanpa syarat? Tanpa syarat. Agama beda-beda? Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan. Kucing? Wah, ternyata masih ada orang seperti begini di Indonesia ya. Luar biasa loh. Oke. Tapi, boleh nggak gue tau? Sorry, gue harus nanya juga gini. Untungnya dari mana? Untungnya banyak. Satu, kita mendapat pahala dari Allah SWT. Oke. Yang kedua, 3K. 3K? K yang pertama, ketenangan. Ketenangan. K yang kedua, keberkahan. Keberkahan. K yang ketiga, kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, saya ngerti di sana. Tapi saya harus sayang lagi. Walaupun Anda mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan juga mendapatkan apapun itu dari Tuhan. Tapi kan Anda harus ngeluarin uang. Nah, uang yang dikeluarin dari mana? Saya jualan. Saya jualan murotal, jualan sabun, terus adik saya juga kan jualan baju, saya bantu-bantuin, jualin gitu. Nah, dulu sebelum saya buka rumah makan gratis, pendapatan saya sedikit dan saya miskin. Bahkan saya sempat pernah nggak ada uang sama sekali untuk bayar kontrakan. Semenjak saya buka rumah makan gratis itu, Alhamdulillah. Allah mudahkan rezeki saya. Dulu saya sakit-sakitan, suka sakit. Nah, semenjak saya buka rumah makan gratis, saya sehat, istri saya sehat, anak saya sehat semuanya. Alhamdulillah. Berarti dengan berbuat baik ke orang lain, kita pun dapat sesuatu ya? Dapat.